Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Ledakan bergemuruh seperti guntur dari sembilan langit. Telapak tangan raksasa berwarna ungu tua melayang tinggi di langit, memancarkan aura yang tak terlukiskan saat menyerap berbagai yuan power antara langit dan bumi. Hanya dengan sedikit goyangan, ruang di sekitarnya mulai bergetar, menyebabkan munculnya riak-riak yang terlihat dengan mata telanjang. Seolah-olah ruang itu tidak mampu menahannya lebih lama lagi. Alam Kehormatan Bela Diri Tingkat Ketiga Setengah jam kemudian, kekuatan telapak tangan pembalik langit telah mencapai alam mengerikan dari alam kehormatan Bela Diri Tingkat Ketiga. Pemuda tak dikenal ini telah mengumpulkan kekuatan alam kehormatan Bela Diri Tingkat Ketiga dengan puncak budidaya alam leluhur Bela Diri. Ini telah melampaui batas tubuh matahari ilahi putra suci Nefrite. Apakah dia juga memiliki tubuh ilahi? Saat ini, hampir semua orang memiliki keraguan yang sama. Banyak pasang mata sesekali menyapu lengan yang tertutup sisik. Di kedalaman mata mereka, ada sedikit keheranan. Untungnya sisiknya hanya menutupi lengan. Betapa mengerikannya jika menutupi seluruh tubuh. Memikirkan hal ini, bahkan hati para orang suci pun bergetar. Namun, ekspresi putra suci Nefrite begitu gelap hingga hampir meneteskan air. Dia sudah lama mengetahui bahwa Feng Hao memiliki lengan kilin, dan kemampuan pertahanannya sangat mencengangkan. Pemuda itu benar-benar selamat dari gelombang energi ilahi. Apalagi pemuda itu bisa berjalan di udara. Inilah yang paling membuatnya khawatir. Pemuda itu adalah satu-satunya variable dalam pikirannya. Bahkan jika dia menghadapi seseorang dengan tubuh ilahi atau tubuh suci dengan peringkat yang sama, dia yakin dia bisa menang. Namun, selama ada jarak 100 meter di antara mereka, dia tidak memiliki keyakinan sedikitpun bahwa dia bisa menghentikan pemuda yang tiga peringkat lebih rendah darinya. Aku tidak bisa membiarkan dia tumbuh lebih jauh. Niat membunuh melonjak dalam hatinya. Keanehan Feng Hao membuatnya sangat gelisah. Sebenarnya, Feng Hao memiliki pemikiran yang sama. Namun, dia masih harus kembali ke kota kuno Nefrite. Jika dia membunuh tubuh dewa sekarang, apakah tanah suci Nefrite masih akan mentolerirnya? Jika para orang suci di tanah suci Nefrite bergerak, dia tidak akan punya tempat untuk lari. Oleh karena itu, dia harus menekan niat membunuhnya dan menunggu kesempatan yang lebih baik. Musuh dengan tubuh dewa tidak akan menjadi bahan tertawaan jika dia menjadi dewasa, terutama ketika putra suci Nefrite masih berada di depannya. Jika dia membiarkan putra suci menjadi seorang sage di hadapannya, hanya kematian yang menunggunya. Pada saat ini, pria dari klan Fajra mendekati kelompok Feng Hao dan berdiri di sana dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Dia tidak tahu apakah dia harus melangkah maju dan bertanya. Blockhead, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Yan King memperhatikannya. Dia menyipitkan matanya dan bertanya. Ini. Pria Fajra itu ragu-ragu sejenak dan melirik Feng Hao, yang tidak bisa diganggu, sebelum bertanya, maaf, apakah ini penguasa klan tertinggi Kilin? Klan Kilin tertinggi. Yan King terkejut, lalu dia tertawa. Apakah kamu bercanda? Dia manusia sejati, jadi bagaimana dia bisa menjadi anggota klan Kilin? Dia sangat yakin akan hal ini. Klan Kilin mengandalkan keunggulan bawaan mereka untuk disebut sebagai klan yang dihormati oleh kaum barbar. Bagaimana mungkin mereka bisa muncul di kota kerajaan kecil? Terlebih lagi, mereka telah dipermalukan. Apalagi aura di tubuh Feng Hao sangat murni. Tidak mungkin dia menjadi orang barbar. Seorang manusia. Ekspresi keraguan muncul di mata pria Fajra itu. Memang benar, jika dia tidak menggunakan lengan Kilin, pemuda ini tidak akan memiliki aura liar. Namun, auranya persis sama dengan klan Kilin. Sebagai anggota klan Fajra, dia pernah berhubungan dengan orang-orang klan Kilin sebelumnya. Oleh karena itu, dia cukup familiar dengan aura ini dan pasti tidak akan salah. Semuanya hanya akan berakhir setelah kejadian ini. Dia berjalan pergi dengan tenang, tapi dia terus mengawasi gerakan Feng Hao. Gemuruh. Seolah-olah langit dan bumi akan terbalik. Suara guntur yang memekakan telinga terdengar ke segala arah. Gajah singa sepertinya merasa terancam dan terus mengaum. Kilauan pada dinding bumi menjadi semakin terang, memberikan kesan kepada orang-orang bahwa dinding tersebut tidak dapat dihancurkan. Puncak alam kehormatan bela diri alam ketiga. Pada saat ini, kekuatan sky flipping palem dekat dengan alam kehormatan bela diri alam keempat. Semua orang berseru dalam hati mereka. Mereka yang sebelumnya mengejek sumur semuanya tampak malu dan wajah mereka berubah menjadi ungu. Siapa katak di dalam sumur? Siapa yang buta seperti kelelawar? Semuanya jelas saat ini. Teknik susunan yang menantang surga. Bahkan anggota keluarga bangsawan yang tersembunyi menghela nafas dalam hati mereka. Teknik susunan ini dapat memadatkan lima elemen berbeda dari kekuatan asal langit dan bumi, dan dapat digunakan terus-menerus. Tentu saja, kekurangannya juga sangat jelas. Pertama, ada batas daya tahan tubuh seseorang. Feng Hao telah memperlihatkan lengan kilin karena dia tidak tahan lagi. Kalau tidak, lengan yang menopangnya pasti sudah lama meledak. Terlebih lagi, dan yang paling penting, ini adalah waktu. Jika ini adalah pertarungan, lawan mana yang akan memberi Anda begitu banyak waktu untuk menyingkat gerakan yang kuat? Putra Suci Langsie mengetahui hal ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, teknik susunan yang sangat menantang surga ini tidak lebih dari urat ayam. Dalam pertempuran, paling banyak ia bisa melepaskan kekuatan peringkat puncak bumi. Ketika mereka memikirkan dua hal ini, mereka merasa sedikit lega. Namun, Putra Suci yang memasang taruhan mereka harus membayar setidaknya satu juta kristal bela diri. Satu juta kristal bela diri tidak berarti apa-apa bagi mereka. Yang penting mereka kehilangan muka. Bukankah ini hanya membuktikan bahwa mereka berpikiran sempit? Bisa dibilang tidak ada yang menyangka pemuda berpenampilan biasa ini bisa meledak dengan kekuatan tirani seperti itu. Ini adalah kecelakaan. Namun, ketika mereka memikirkan kemungkinan untuk menembus penghalang ini dan memasuki segmen berikutnya, ekspresi mereka sedikit cerah. Bagaimanapun juga, mendapatkan warisan sage agung lebih penting. Saat kekuatan sidik jari membalik surga terus meningkat, lengan kilin Feng Hao mulai goyah. Lengannya yang bersisik gemetar hebat, dan otot-ototnya menonjol seolah-olah akan meledak. Apakah dia akan menyerah? Banyak orang memperhatikan keadaan aneh dari lengan kilin. Bagaimanapun, fisik pemuda itu hanya berada di alam kehormatan bela diri pertama. Sungguh mengejutkan bahwa dia bisa melakukan ini. Namun, kekuatan jejak tangan membalik surga masih jauh dari alam kehormatan bela diri keempat. Semua orang bertanya-tanya apakah lengan raksasa pemuda itu mampu menahan kekuatan sidik jari pembalik surga jika mencapai alam kehormatan bela diri keempat. Apakah itu akan meledak? Sekarang, tidak ada yang berani mengatakan apapun, karena tidak ada yang mau menamparkan wajahnya. Pemuda ini terlalu aneh. Bahkan jika dia bisa menahannya, penonton tidak akan terlalu terkejut. 642. Seperti yang diharapkan. Formasi Kura-Kura Hitam. Formasi Kura-Kura Hitam. Sebuah pemikiran melintas di benak Feng Hao dan formasi misterius mulai menyebar dari dadanya. Perlahan-lahan terbentuk dan kilau samar menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan lapisan cahaya ini, lengan kilin, yang hampir meledak, dipulihkan. Sisiknya masih berwarna merah tua, memikat pikiran seseorang. Aku tahu itu. Jantung semua orang berdetak kencang. Beberapa bahkan senang karena mereka tidak mengatakannya sebelumnya, atau mereka akan merasa malu lagi. Berapa banyak lagi kartu truf yang dimiliki pemuda ini? Itulah yang ingin diketahui semua orang. Dia hanyalah seorang pemuda biasa tanpa atribut apapun, tapi sekarang dia telah menunjukkan sesuatu yang bahkan tubuh dewa tidak bisa lakukan. Tapi siapa yang bisa mengatakan itu adalah batas kemampuan pemuda itu? Apakah dia juga berasal dari keluarga kuno? Performa Feng Hao terlalu kuat. Lengan kilin dan formasi kura-kura hitam, apakah ini sesuatu yang bisa diperoleh orang biasa? Putra Suci Nefrite secara alami memikirkan hal ini juga, dan matanya berkedip karena ketidakpastian. Bahkan Tanah Suci Nefrite mungkin tidak bisa melindunginya jika dia dengan ceroboh membunuh seseorang dari keluarga kuno. Meskipun dia sekarang adalah pemimpin aliansi pemusnahan tanah, dia tidak memiliki banyak wawonang. Aliansi ini membutuhkan lebih dari sedikit waktu untuk benar-benar mengintegrasikan semua Tanah Suci. Orang ini melihat pemuda tampan di depannya, emosi Yan King tak terlukiskan. Hari ini mungkin adalah hari paling mengejutkan yang pernah dia alami. Untuk sesaat, dia merasa tidak mengenal pemuda ini lagi. Dia bukan pemuda yang sama enam tahun lalu. Tak jauh dari situ, mata pria Fajra itu semakin melebar saat melihat formasi kura-kura hitam. Klan kura-kura hitam. Tidak salah lagi kali ini. Dulu ketika kaum barbarian mengadakan turnamen besar seratus ras, kelima klan yang mulia telah muncul, dan pria Fajra ini telah bertemu dengan anggota klan kura-kura hitam. Formasi kura-kura hitam telah meninggalkan kesan mendalam pada dirinya, kesan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Dia telah dikalahkan oleh formasi kura-kura hitam. Apakah dia dari klan kura-kura hitam? Manusia Fajra merasa otaknya tidak cukup. Pemuda di depannya memiliki aura klan kilin dan diagram formasi kura-kura hitam. Hal ini membuatnya sulit membedakan antara klan kilin dan klan kura-kura hitam. Ledakan Dengan ledakan keras, sky flipping palm akhirnya berhasil menembus alam kehormatan bela diri peringkat 4. Segera, Feng Hao merasakan tangannya tenggelam saat tekanan besar dan tak terbatas menekan lengan kilinnya. Seketika, otot-otot di lengannya kembali menonjol dan disela-sela sisiknya, bahkan ada bercak darah. Bahkan dengan dukungan dari Black Tortoise Array, lengan kilin tidak mampu menahan tekanan seperti itu. Berengsek! Feng Hao mengutuk pelan, dia menggigit ujung lidahnya dan mendorong diagram array kura-kura hitam hingga batasnya. Pada saat yang sama, dia menyalurkan hasil obat dari ensiklopedia persenjataan ilahi ke lengan kilin miliknya untuk menyembuhkan luka. Dengan dukungan kedua belah pihak, ia akhirnya berhasil bertahan. Meskipun lengan kilinnya berdarah, namun tidak meledak. Feng Hao juga sangat jelas bahwa telapak membalik langit dari Yang Mulia Beladiri Peringkat 4 tidak akan mampu menembus dinding bumi singa gajah yang terhormat beladiri puncak. Karena itu, ia harus terus meningkatkan kekuatannya. Sky flipping palm berwarna ungu tua melayang di langit seperti tangan dewa. Kekuatannya sangat besar dan tidak terbatas, mampu memusnahkan langit dan bumi serta menghancurkan gunung dan sungai. Kekuatan ini membuat semua orang yang hadir merasa terancam. Tidak ada seorang pun yang memiliki kepercayaan diri untuk mengambil telapak tangan ini. Sebagai puncak martial honorables, mereka tahu betul seberapa besar kesenjangan di antara mereka. Feng Hao melirik Putra Suci Nefrite, yang terakhir ini segera tampak seperti sedang menghadapi musuh besar, dan kekuatan ilahi matahari di sekelilingnya meningkat. Namun, ketika dia melihat sedikit ejekan di sudut mulut Feng Hao, wajahnya langsung berubah menjadi ungu. Dia sekali lagi diancam oleh seseorang yang tingkatannya lebih rendah darinya. Putra Suci Langsie sangat tertekan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu betul bahwa jika telapak tangan ini mengenai dia, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Bahkan jika dia menggunakan kartu truf terakhirnya, dia pasti akan berlumuran tanah. Alam Kehormatan Bela Diri Peringkat 4 Pada saat ini, Feng Hao bahkan lebih berjuang untuk bertahan. Keringat mengucur seperti hujan dan giginya hampir patah karena mengatupkannya begitu keras. Wajahnya bengkok, dan pembulu darah di dahinya menonjol. Lengan kilin bahkan lebih tragis lagi. Di sela-sela sisiknya banyak terdapat retakan, seperti kulit pohon tua. Darah segar mengucur dari celah-celah itu, pemandangan yang menakutkan. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan dengan dukungan formasi kura-kura hitam dan penyembuhan obat tingkat surga, saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sedikit lagi, sedikit lagi. Feng Hao merasa seolah-olah dia sedang membawa gunung besar di punggungnya, menekannya hingga dia tidak bisa bernapas. Dua tarikan napas tebal keluar dari lubang hidungnya dan pandangannya menjadi sedikit kabur. Namun, dengan kemauannya yang kuat, dia bertahan. Dia tidak hanya ingin menerobos pertahanan gajah singa, tapi dia juga ingin tahu di mana batas kemampuannya. Saat energi yuan langit dan bumi terus mengalir ke dalam telapak tangan pembalik surga, kondisi Feng Hao menjadi semakin menyedihkan. Luka mulai muncul di bagian tubuhnya yang lain. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pemandangan yang menyedihkan membuat hati semua orang bergetar. Ekspresi semua orang berubah serius. Ini adalah pria yang kejam. Dari situasi di depan mereka, mereka bisa melihat karakter ulet Feng Hao. Mereka bertanya pada diri sendiri apakah mereka bisa melakukan ini. Jawabannya adalah tidak. Masing-masing dari mereka sangat berbakat dan dianggap sebagai harta paling berharga di vaksi dan klan mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah berada dalam situasi di mana mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa mereka mampu berdiri di atas yang lain adalah karena fisik mereka yang luar biasa dan berbagai keterampilan rahasia. Selain keduanya, mereka bukan siapa-siapa. Tentu saja, kelebihan bawaan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang, dan orang biasa tidak bisa melampauinya. Semuanya, bisa atau tidaknya kalian mendapatkan warisan sage agung bergantung pada gerakan ini. Melirik Feng Hao sekali lagi, Putra Suci Beimang menekan berbagai emosi di dalam hatinya. Ekspresi matanya kembali tenang, dan dia memasang ekspresi serius saat dia berhutbah dengan keras. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sadar kembali dan melirik ke arah telapak tangan ungu tua yang mendekati level yang mulia bela diri alam ketiga. Mereka semua mulai mempersiapkan langkah pamungkasnya. Gemuruh. Telapak tangan pembalik surga bergetar sekali lagi, menandakan bahwa ia telah mencapai puncak alam kehormatan bela diri. Cih, cek, petik dua. Saat itu, lebih dari sepuluh luka terbuka di berbagai bagian tubuh Feng Hao. Darah segar muncrat dari luka-luka ini, dan itu sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya sepertinya akan roboh kapan saja. 643. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Feng Hao merasa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sambil berpikir, dia menghentikan pertumbuhan cetakan telapak tangan surga yang terguling. Matanya memancarkan cahaya ungu tua dan dia mengeluarkan petir. Membalikkan cetakan telapak tangan surga. Dengan dorongan tangannya, telapak tangan ungu tua yang perkasa di langit langsung menghantam gajah singa. Ledakan Telapak tangan ungu tua menyapu. Dalam sekejap, seolah-olah gunung dan sungai runtuh, langit runtuh, dan ruang angkasa meledak. Dengan kekuatan yang dahsyat, ia menghantam benteng yang bersinar dengan kilau kuning dengan keras. Ledakan Ibarat memukul buah kenari dengan palu besi, tiba-tiba muncul lubang besar di benteng kokoh gajah singa. Kemudian, tekanan besar turun dan langsung menghancurkan seluruh benteng. Gajah singa pun langsung ditampar, darah berceceran di mana-mana. Ledakan Bang, 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 bang. Suara itu terus terdengar. Hampir semua orang yang hadir memadatkan gerakan besar di tangan mereka dan menyapa gajah singa. Gajah singa tidak bisa bereaksi sama sekali dan terus-menerus dibuang. Semakin banyak luka muncul di tubuhnya yang seperti menara besi, dan berlumuran darah. Tebasan pemakan Tuhan Yang King membuka mata putih keperakannya, bersinar dengan guntur dan kilat. Dia memegang pedang panjang di tangannya, dan sinar guntur gelap dan energi petir langsung menebas dari ujung pedang, langsung mengenai kepala singa gajah. Desir Darah berceceran, dan kepala singa gajah langsung terbelah menjadi dua dan meledak. Bang, bang. Beberapa serangan menghantam tubuh tanpa kepala, langsung mengubahnya menjadi kabut darah, berceceran ke bawah. Puncak yang mulia gajah singa bela diri telah mati. Sayang sekali. Feng Hao mendecahkan bibirnya. Ini adalah binatang buas di puncak Marsial Zun Elepan Lion, dan dagingnya bahkan dapat meningkatkan energi panas di tubuhnya. Saat ini, banyak orang bergegas ke hutan untuk mencari apa yang disebut makhluk abadi. Adapun para orang suci, mereka berdiri di sana dengan ekspresi gelap. He he, saudaraku, kamu memang orang yang kuat. Aku yakin, aku berani bertaruh satu juta. Putra Suci Mang Utara memiliki senyum ramah di wajahnya, dan tidak ada sedikitpun kemarahan di wajahnya. Dia mengeluarkan sebuah cincin dan melemparkannya ke Feng Hao. Yang terpilih mengikuti satu demi satu. Setelah kehilangan Kristal Wu dan kehilangan muka, perasaan seolah-olah mereka baru saja memakan lalat. Itu sangat tidak nyaman, terutama bagi Chen Song Tian dan Lang Xie. Ini kedua kalinya mereka kalah dari pemuda ini. Kemarahan di hati mereka melonjak. Pada saat ini, mereka tidak dapat menyangkalnya, atau mereka akan kehilangan muka lebih banyak lagi. Dengan marah, mereka melemparkan cincin ke Feng Hao dan memalingkan muka. He he, semuanya, terima kasih. Feng Hao menyeringai. Suaranya membawa sedikit nada main-main, menyebabkan yang terpilih gemetar serempak. Ekspresi mereka juga berubah sedikit jelek. Anda, Yan Qing menyingkirkan pedang panjangnya. Matanya yang jernih dipenuhi air mata. Melihat pemuda di depannya yang bermandikan darah, jantungnya berdebar kencang. He he, sudah kubilang ini hanya masalah kecil. Feng Hao tersenyum padanya. Di bawah perawatan ensiklopedia persenjataan ilahi, luka-lukanya telah berhenti berdarah dan bahkan mulai berkeropeng. Dia dengan santai menjabat tangan dan kakinya, dan suara yang tajam terdengar. Kali ini, dia akhirnya menyentuh batas kemampuannya. Dia merasa jika kekuatan Heaven Flipping Palem meningkat sedikit lagi, tubuhnya akan runtuh sepenuhnya. Setelah menantang batas kemampuannya, hasil panen juga sangat melimpah. Fisiknya jelas membaik lagi. Pada saat ini, manusia facra juga perlahan menyapu. Melihat lengan kilin Feng Hao yang belum ditarik, wajahnya yang halus penuh rasa hormat, dan matanya penuh kekaguman. Maaf, apakah Anda penguasa klan kilin tertinggi? Dia bertanya dengan hormat dengan suara rendah teredam. Hah? Feng Hao tertegun dan menoleh. Klan kilin tertinggi. Dia pernah mendengarnya ketika dia memadatkan Heaven Flipping Palem, tapi dia terlalu sibuk saat itu. Sekarang pria facra itu bertanya lagi, jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Dia tahu betul bagaimana dia mendapatkan lengan kilin. Itu tidak ada hubungannya dengan klan kilin. Hanya saja dia telah menyempurnakan esensi jiwa kilin api dan mendapatkan bakat kekuatannya. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga tersembunyi dan orang-orang suci semuanya memandang dengan terkejut. Klan kilin adalah klan yang berdiri di puncak. Bahkan klan kuno biasa pun tidak bisa melawan mereka. Jika pemuda ini benar-benar seseorang dari klan kilin, maka statusnya sudah berada di atas mereka, kaum terpilih. Secara khusus, orang suci nefrite dan orang suci biduk memiliki dendam terhadap Feng Hao. Jika Feng Hao benar-benar memiliki latar belakang yang kuat, kedua tempat suci itu tidak akan mampu melindungi mereka. Oleh karena itu, wajah mereka menjadi semakin pucat. Ini bukan mengangkat batu untuk menghancurkan kaki mereka sendiri, tetapi menghancurkannya dengan palu besi. Mungkinkah kamu adalah penguasa klan kura-kura hitam? Pria Fajra itu bertanya lagi ketika dia melihat Feng Hao tidak menjawab untuk waktu yang lama. Kali ini, orang-orang yang memperhatikan sisi ini tercengang. Namun, begitu mereka memikirkan lengan mengerikan Feng Hao dan diagram susunan misterius, mereka menyadari. Mungkinkah pemuda ini mewarisi bakat kilin dan kura-kura hitam? Mendesis. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bakat kekuatan kilin dan bakat pertahanan kura-kura hitam adalah dao terhebat di dunia. Mewarisi seseorang akan mampu mencapai puncaknya. Pemuda ini sebenarnya punya dua sekaligus. Terutama orang suci Nefrite. Dia tahu bahwa orang ini juga mewarisi bakat Azure Dragon Void Steps. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hatinya. Di saat yang sama, dia merasa menyesal untuk pertama kalinya. Sebenarnya, aku manusia. Sudut mulut Feng Hao sedikit bergerak. Pada saat yang sama, dia menarik kembali lengan kilinnya dan auranya kembali normal. Dia tersenyum tipis pada pria Fajra itu. Siapa yang tahu jika klan kilin dan klan kura-kura hitam akan mengenali binatang itu sebagai nenek moyang mereka. Jika itu masalahnya, dia akan dianggap musuh kedua klan. Jika dia pergi ke sana, dia pasti akan mati. Manusia. Melihat Feng Hao, yang telah kembali normal, mata pria Fajra itu berkilat kebingungan. Dia bergumam. Saya dengan jelas merasakan aura klan kilin dan diagram arrai kura-kura hitam. Bagaimana ini bisa terjadi? Berdengung. Petik 2. Pada saat ini, dengan suara mendengung, cahaya menyilaukan muncul dari hutan. Sebuah susunan misterius muncul di depan semua orang. Jejak abadi. Salah satu dari yang terpilih berseru saat dia terbang ke dalam barisan. Dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Setelah itu, semua orang terbang menuju barisan yang mempesona, takut tertinggal. 644. Cahaya menyilaukan itu berpotongan satu sama lain dan berdesir seperti cahaya selamat datang dari alam atas. Semua orang di hutan berlari kencang menuju pilar cahaya. Mata mereka menyala-nyala karena gairah, seolah-olah warisan dari surga Agung Sage berperang ada di dalam. Setelah beberapa lusin orang masuk, tidak ada hal aneh yang terjadi. Para terpilih dari berbagai tempat suci dan orang-orang dari klan tersembunyi juga berpindah satu demi satu. Mereka masuk dan menghilang. Tuanku. Saat Feng Hao dan yang lainnya hendak bergerak, pria facra itu memanggilnya lagi. Saudaraku, aku benar-benar manusia. Feng Hao tersenyum kecut. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Pria facra itu melambaikan tangannya dan menjelaskan, saya dapat melihat bahwa tuanku memiliki bakat kekuatan dari klan Kilin dan bakat pertahanan dari klan Kura-Kura Hitam, tetapi tampaknya mereka belum sepenuhnya diaktifkan. Bakat kekuatan Kilin dan bakat pertahanan Kura-Kura Hitam keduanya adalah daut tertinggi di langit dan bumi. Salah satu dari mereka tidak kalah kuatnya dengan tubuh ilahi atau tubuh suci. Namun, Feng Hao masih jauh dari tubuh ilahi dengan level yang sama. Alasannya adalah karena bakat kekuatan dan bakat pertahanannya belum sepenuhnya diaktifkan dan tidak dapat mengeluarkan kekuatan sempurnanya. Belum diaktifkan sepenuhnya. Feng Hao berhenti berjalan lagi dan memandangnya dengan ragu. Tuanku, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi ada kuil Dewa Binatang di kaum Barbar. Ada kolam Dewa Binatang di kuil yang berisi air suci yang dapat mengaktifkan berbagai bakat. Bakat kekuatan dan bakat pertahanan Tuanku, misalnya. Jika mereka dibersihkan oleh air suci kolam Dewa Binatang dan mengeluarkan kekuatan sempurna mereka, mereka akan menyaingi atau bahkan melampaui kekuatan ilahi. Apa? Jantung Feng Hao berdetak kencang. Kegembiraan yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya dan jantungnya mulai berdetak kencang. Jika talenta kekuatannya, talenta pertahanannya, dan Void Reading milik Void Dragon semuanya disempurnakan setelah dibersihkan oleh air suci dari kolam Dewa Binatang, lalu apa yang akan dimiliki oleh orang suci Nefrite. Salah satu dao terhebat sudah setara dengan tubuh ilahi. Siapa di dunia ini yang bisa menandingi perpaduan ketiganya? Oleh karena itu, bahkan dengan temperamen Feng Hao, dia tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya saat ini, dan keterkejutan langsung terlihat di wajahnya. Yan Qing, sebaliknya, menatapnya dengan kebingungan di matanya. Mungkinkah orang ini benar-benar berubah dari binatang buas? Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Sue Yan masih berdiri di sana dengan ekspresi lembut di wajahnya. Dia seperti bidadari cantik, dan matanya sedalam langit berbintang, seolah bisa melihat semuanya. Ekspresi terkejut melintas di wajah kaku samsara. Dia menatap Feng Hao dengan curiga, seolah-olah dia sedang mencoba menemukan karakteristik binatang desolate di Feng Hao. Feng Hao merasa sangat tidak nyaman ditatap oleh mereka berdua. Dia lalu bertanya kepada pria Fajra itu, Saudaraku, mungkinkah aku juga bisa memasuki istana dewa binatang untuk dibaptis? Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak tergoda. Bahkan jika dia harus menghadapi kejaran dua klan yang mulia, dia akan bersedia. Ini adalah rayuan. Kebingungannya terlalu besar baginya. Meskipun dia tahu kemungkinannya kecil untuk bertahan hidup, dia tetap ingin mencobanya. Tentu saja Anda bisa. Pria Fajra itu berkata dengan suara teradam. Ia menganggup dan berkata, namun, istana dewa binatang milik kaum barbar hanya dibuka setahun sekali, dan hanya sepuluh orang yang bisa masuk setiap kali masuk. Oleh karena itu, hanya sepuluh besar dari kompetisi seratus klan yang bisa memasuki kolam dewa binatang untuk dibaptis. Di tepi air ilahi, kompetisi seratus klan tahun ini baru saja berakhir, dan aku dikalahkan oleh Raja Kura-Kura Hitam, jadi aku tidak masuk sepuluh besar. Saat dia berbicara, dia sepertinya tidak berkecil hati sama sekali. Terlebih lagi, ketika dia berbicara tentang Raja Kura-Kura Hitam, dia terlihat sangat hormat. Ini adalah rasa hormat dari lubuk hatinya. Sepuluh orang setiap kali. Feng Hao mengerutkan alisnya dalam-dalam. Pria di depannya pasti berada di puncak alam yang mulia bela diri. Dengan bakatnya, dia bahkan bisa membunuh Raja Bela Diri biasa. Namun, orang seperti ini tidak bisa masuk sepuluh besar. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Tapi, benar saja, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Feng Hao menghela nafas sedikit, seolah seember air dingin telah dituangkan padanya. Kegembiraan di hatinya tiba-tiba meredah, dan ekspresinya sedikit suram. Dari segi bakat, dia lumayan. Namun, kesenjangan antar alam terlalu besar, dan tidak ada cara untuk menebusnya. Dengan budidayanya saat ini, bahkan yang mulia bela diri alam ketiga dapat dengan mudah mengalahkannya. Bagaimana dia bisa melawan orang seperti manusia Fajra? Jangan berlama-lama, ayo cepat lewati putaran kedua. Teriak Yan King, dia menarik Sue Yan ke dalam cahaya yang menyilaukan dan menghilang dalam sekejap. Saudaraku, terima kasih sudah memberitahuku. Feng Hao kembali sadar dan menangkupkan tangannya ke arah pria Fajra itu. Feng Hao, bolehkah aku tahu namamu? Namaku Arnold. Pria Fajra, Arnold, berkata dengan senyum konyol, seolah dia tersanjung. Meskipun klan Fajra memiliki status tinggi di suku Barbar, mereka tidak bisa dibandingkan dengan klan Kilin dan klan Kura-Kura Hitam yang sangat berbakat. Mereka adalah klan terhormat, dan semua klan Barbar harus menyebut anggota klan terhormat sebagai raja untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Saudara Arnold, menurutku kita harus membicarakan hal ini setelah kita keluar dari makam kuno Pejuang Surga. Ayo pergi dan lewati rondenya dulu. Feng Hao menyarankan sambil tersenyum. Baik tuanku. Arnold mengangguk. Uh, panggil saja aku Feng Hao. Kedengarannya lebih intim. Ini. Arnold sedikit ragu-ragu. Kalau begitu, sudah beres. Setelah mengatakan itu, Feng Hao juga berlari menuju cahaya yang menyilaukan. Arnold dan Samsara juga mengikuti dari belakang. Saat dia melangkah ke dalam kecemerlangan, Feng Hao merasakan dirinya diselimuti oleh kekuatan isap yang sangat besar. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah sedang menaiki awan, sangat samar-samar terlihat. Pada saat dia sadar, dia sudah muncul di sebuah alun-alun besar. Bang, 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 kaca, ah. Begitu dia keluar, Feng Hao mendengar serangkaian suara teredam. Itu seperti suara tinju yang saling memukul. Saat suara itu masuk ke telinganya, dia mendengar suara patah tulang dan jeritan kesakitan. Sendirian diarai seratus boneka. Sebuah tablet batu besar didirikan di depan, yang sangat mencolok. Dengan sapuan matanya, Feng Hao melihat selusin orang terpilih dan anggota keluarga bangsawan tersembunyi masih berdiri di arah yang berbeda. Di depan alun-alun ada pagoda perunggu. Tingginya sembilan lantai dan mengjulang tinggi ke awan. Itu megah dan memancarkan aura kuno dan perubahan. Perasaan menindas melanda, menyebabkan orang tanpa sadar merasa gugup. Di bagian bawah pagoda perunggu terdapat sebuah pintu yang terbuka lebar. Bagian dalamnya gelap gulita, seperti tinta, sehingga mustahil untuk melihat apapun dengan jelas. Suara-suara aneh datang dari dalam kegelapan. Sendirian dalam arai seratus boneka. Mungkinkah itu arai seratus boneka? Feng Hao menyipitkan matanya. Api ungu membubung saat dia menatap kegelapan yang gelap gulita. Saya tidak bisa melihatnya. Setelah beberapa saat, Feng Hao mencabut api ungunya. Tampak sedikit terkejut. 645. Lorong yang gelap gulita sepertinya mengarah ke neraka. Suara teredam dan jeritan bergema tanpa henti di dalam. Di bawah tatapan Zitong, lorong itu masih gelap gulita tanpa warna apapun. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh sama sekali. Ini juga merupakan alasan mengapa para orang suci berhenti bergerak maju. Karena mereka tidak bisa melihat situasi di dalam, mereka tidak berani bergerak sembarangan. Kalau tidak, mungkin saja mereka akan mati. Karena seseorang dengan fisik suci bawaan telah meninggal di makam kuno pertarungan surga. Ini adalah sebuah pelajaran. Jika mereka mengabaikannya, mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Mengapa ada begitu banyak orang di dalam? Jumlah orang di alun-alun jelas lebih sedikit dari sebelumnya. Ada sekitar 100 orang. Hal ini membuat Feng Hao terdiam. Memasuki arrai 100 boneka sendirian. Kata-kata ini tertulis dengan jelas di dinding. Menantang persidangan sendirian, dan bahkan terburu-buru pada saat yang sama, bukankah itu berarti mencari kematian. Orang-orang itu tidak bisa diselamatkan. Pikiran ini muncul di benak Feng Hao. Segala sesuatu di makam kuno pertarungan surga diatur secara pribadi oleh sage agung. Jika seseorang mengabaikan aturan mainnya, hanya kematian yang menunggu mereka. Ceritan yang datang dari lorong yang gelap gulita adalah bukti terbaik. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang bisa melewati tahap ini. Melihat sekeliling, Feng Hao menyadari bahwa selain para orang suci dan anggota klan tersembunyi, yang lain tampak gelisah ketika mereka mendengar teriakan datang dari lorong. Semua orang tahu kesulitan tahap pertama. Kesulitan tahap kedua hanya akan bertambah, bukan berkurang. Tidak heran kalau mereka takut. Suara-suara aneh di lorong terus berlanjut. Semua orang hanya bisa menunggu di tempatnya. Feng Hao juga mengambil kesempatan untuk menyembuhkan tubuhnya yang terluka, berusaha pulih sepenuhnya. Kali ini, siapa yang akan mendapatkan warisan sage agung yang berperang di surga? Setiap orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Namun, kebanyakan dari mereka memandang Feng Hao. Dia satu-satunya pengecualian di seluruh arena. Seluruh tubuhnya bermandikan darah, dan postur tubuhnya tinggi dan lurus. Wajahnya tegas, dan ada senyuman tipis di bibirnya. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan niat bertarung, seolah-olah dia sudah lama menganggap semua rintangan sebagai bukan apa-apa. Seluruh dunia bisa bertarung, jadi mengapa dia harus takut dengan rintangan kecil ini? Jika dia tidak memiliki tekad warski dan betel tirk, hak apa yang dia miliki untuk menjadi penerus degrit sage? Suasana hati Feng Hao telah mengalami perubahan yang mengejutkan ketika dia melihat dua kata di makam pertarungan surga. Bertarung. Pertarungan yang tidak pernah berakhir. Setelah beberapa waktu, setelah dua kali teriakan, terowongan yang gelap gulita akhirnya kembali sunyi. Weng! Di tengah suara mendengung, cahaya aneh bersinar dari pintu masuk terowongan yang gelap gulita. Lingkaran cahaya beriak ke segala arah, seolah memanggil seseorang untuk masuk. Saat ini, tidak ada yang berani bergerak. Mereka semua diam-diam mengamati situasi dan terus-menerus melirik orang-orang di sekitar mereka. Saya akan mencoba. Feng Hao tersenyum tipis saat dia melangkah maju. Ekspresinya dipenuhi keyakinan. Tidak. Putra Suci Nefrite dan yang lainnya berteriak serempak, menghalangi jalannya dengan ekspresi tidak ramah. Tekanan yang diberikan pemuda ini pada mereka terlalu besar, dan mereka tidak bisa melepaskannya. Kamu pikir aku tidak bisa hanya karena kamu bilang begitu. Mata Yan King membelalak saat kilat menyambar di sekelilingnya. Pedangnya ada di tangan, siap bertarung dengan provokasi sekecil apapun. Sue Yan, Samsara, dan Arnold dari klan Fajra juga berjalan mendekat dan berdiri di belakang Feng Hao. Berengsek. Putra Suci Nefrite dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan berdebar ketika mereka melihat Arnold berdiri di samping Feng Hao. Selain Putra Suci Nefrite, tidak ada orang lain yang yakin mereka bisa menang melawan pria yang seperti binatang buas ini. Nona, Anda salah paham. Putra Suci Laut Utara keluar dengan senyum ramah. Pemimpin dan tetua kita sebenarnya melakukan ini demi kebaikan saudara ini sendiri. Lagipula, formasi seratus guntur itu penuh dengan tipu muslihat, jadi lebih baik biarkan orang-orang kita mengintainya dulu. Ia berperan sebagai pembawa damai, berbicara dengan kesopanan terpuji yang tidak dapat dicela oleh siapapun. Tidak apa-apa juga. Melirik beberapa ratus orang di belakang Putra Suci Nefrite, mata Feng Hao menyipit, lalu dia tersenyum cerah. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Yan Qing ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Feng Hao menariknya kembali. Ini baru uji coba kedua, jadi tidak perlu diperebutkan. Hal terpenting adalah menerobos sembilan surga. Hanya dengan melewati tiga ujian ini seseorang dapat mewarisi warisan sage agung. Selain itu, warisan sage agung bukanlah yang pertama datang, yang pertama dilayani. Terlebih lagi, pihak Putra Suci Nefrite berada di atas angin. Aliansi pemusnahan bumi yang baru dibentuk mencakup semua orang dari klan tersembunyi, tidak termasuk kelompok Feng Hao. Jika konflik pecah, itu tidak akan menguntungkan pihak Feng Hao sama sekali. Menderita. Uji coba kedua adalah melewati formasi 100 guntur sendirian. Selain Putra Suci, tidak ada orang lain yang punya harapan. Memaksa mereka melewatinya hanya akan mengakibatkan kematian. Ketika itu terjadi, aliansi pemusnahan bumi Putra Suci Nefrite tidak akan mempunyai banyak keuntungan untuk dibicarakan. Tunggu. Saat kelompok Putra Suci Nefrite hendak mengatur orang untuk masuk, klan tersembunyi mendekat. Mereka sebagian besar terdiri dari selusin pria berusia 20-an, sebagian tua dan sebagian muda. Yang lebih tua kemungkinan besar adalah penguasa bela diri, atau bahkan pembangkit tenaga listrik yang hebat. Mereka mungkin ada di sana untuk melindungi para murid elit. Mereka secara samar-samar membentuk barisan. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pihak Putra Suci Nefrite, kekuatan mereka secara keseluruhan kurang lebih sama. Oleh karena itu, kelompok Putra Suci Nefrite tidak terlihat terlalu baik ketika mereka melihat mereka ikut campur. Semuanya, kenapa kita tidak melakukan ini? Putra Suci Mang Utara melangkah maju lagi. Semua orang yang hadir memahami bahwa Tanah Suci Mang Utara sekarang menjadi anak perusahaan dari Radiance Alliance. Oleh karena itu, demi menghormati Radiance Alliance, mereka sedikit banyak akan memberikan wajah pada Putra Suci Mang Utara. Seseorang harus memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pembawa damai. Kita akan bergiliran masuk satu per satu. Mereka yang masuk terlebih dahulu harus menunggu di sana. Setelah semua orang berkumpul, kita akan mencoba uji coba ketiga bersama-sama. Bagaimana menurut kalian? Sarannya dengan cepat diterima. Meskipun Putra Suci Nefrite tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun juga, sumber daya klan tersembunyi tidak bisa diremehkan. He he, kalian bersenang-senang, aku masuk dulu. Sambil tertawa kecil, kerumunan menyaksikan bayangan merah darah berlari ke lorong yang gelap gulita. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah beberapa saat, cahaya di tepi lorong meredup, meninggalkan lorong yang tampak seperti lubang hitam. Asal usul iblis darah tidak diketahui, dan energi aneh yang dia pancarkan tidak lain adalah fisik dewa. Dia mungkin memiliki tubuh suci yang bawaan. Fakta bahwa dia masuk sendirian membuat Putra Suci Nefrite dan klan tersembunyi sedikit gelisah. 646. Kamu pergi. Orang Suci Biduk mengertakkan gigi dan meneriaki seorang pria di sampingnya. Santo. Pria itu memandangnya dengan ekspresi panik. Jika dia memasuki lorong itu sekarang, hanya kematian yang menunggunya. Tentu saja, sisa-sisa bloodfin di dalamnya juga tidak akan selamat. Niat Orang Suci Biduk terbukti dengan sendirinya. Saya jamin atas nama saya sebagai Orang Suci bahwa keluarga Anda pasti akan berkembang. Kata Orang Suci Biduk acuh-ta'acuh dengan ekspresi dingin. Terima kasih, Santo. Pria itu mengatupkan giginya, menangkupkan tangannya, dan berjalan menuju lorong. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak melakukan apa yang diperintahkan, dia juga tidak akan bisa bertahan hidup. Terlebih lagi, dia bahkan mungkin akan menyeret keluarganya ke bawah. Ini tidak pantas. Feng Hao mengerutkan alisnya dan meninggikan suaranya. Jika dia masuk dan mereka melakukan hal yang sama, bukankah mereka juga akan mati di dalam? Tidak ada yang tidak pantas dalam hal itu. Dialah yang pertama kali melanggar perjanjian kita. Tubuh Orang Suci Nefrite beriak dengan energi ilahi, dan suaranya dingin. Bahkan dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mengalahkan sisa-sisa Blutfin. Sekarang setelah dia menerobos masuk terlebih dahulu, Orang Suci Nefrite dan keluarga bangsawan yang tersembunyi tidak bisa melepaskannya. Itu benar. Orang-orang dari keluarga bangsawan yang tersembunyi juga menjawab, Tak berdaya, Feng Hao hanya bisa mundur. Ini tidak akan berakhir baik baginya jika dia menyinggung kedua pihak ini. Terlebih lagi, dia tidak familiar dengan sisa-sisa Blutfin, Jadi dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Terlebih lagi, dia sudah menghentikannya, Jadi dia telah melakukan yang terbaik. Astaga! Setelah melihat pria itu berjalan ke lorong yang gelap gulita, Kerumunan itu menghela nafas lega, Dan hati mereka yang khawatir akhirnya menjadi tenang. Menurut pendapat mereka, Blutfin ini tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Bam! 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 Suara teredam terus berdering di dalam tanpa henti. Setelah pria itu masuk, Serangkaian suara teredam terdengar. Terlebih lagi, ritmenya sangat cepat, Dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Kaca! Ark! Bersamaan dengan suara patah tulang, Terdengar jeritan melengking. Ini berarti orang yang masuk kemudian sudah mati di dalam. Saat mereka menunggu Blutdevil berteriak, Ritme di dalam sepertinya melambat lagi. Bang! Bang! Petik 2. Suara teredam terdengar dari dalam, Tapi tidak ada keluhan. Seolah tidak ada yang berubah. Kamu pergi. Putra suci lainnya mengutus orang lain. Setelah orang itu masuk, Ritme yang sama seperti sebelumnya terdengar. Setelah orang itu meninggal, Bagian dalamnya kembali ke ritme aslinya. Itu sangat aneh. Mungkinkah aray seratus boneka yang sebenarnya Hanya bisa dimasuki ketika cahaya itu meledak? Memikirkan hal ini, Sudut mulut Feng Hao melengkung dengan sangat jelas. Matanya menyapu putra suci nefrite dan yang lainnya dengan sedikit ejekan. Ini disebut menderita kerugian ganda. Mereka yang bisa mengikuti mereka ke makam kuno pertarungan surga Pasti memiliki bakat luar biasa. Tidak masalah bagi mereka untuk menjadi makhluk maha kuasa di masa depan. Pada saat ini, Tindakan mereka tidak diragukan lagi telah mengirim dua makhluk maha kuasa Di masa depan ke kuburan mereka. Bang! Petik 2. Setelah beberapa suara teredam, Tawa terdengar dari dalam lorong yang gelap gulita. Kemudian, Lapisan cahaya aneh menyala di pintu masuk lorong itu sekali lagi. Jelas sekali, Bayangan setan darah telah melewati aray seratus boneka. Brengsek! Orang suci nefrite mengutup dalam hati dan menerobos masuk. Bang! Bang! Petik 2. Bang! Bang! Petik 2. Suara-suara teredam terdengar tanpa henti. Jelas sekali bahwa orang suci nefrite sedang terburu-buru, Jadi suara teredam di dalam terdengar mendesak. Bahkan terdengar suara garing dan suara benda berat yang dilempar. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Lorong itu kembali sunyi. Orang suci nefrite telah berhasil melewati aray seratus boneka. Kemudian, Anggota keluarga bangsawan tersembunyi lainnya masuk. Kamu pergi dulu nanti. Feng Hao menoleh ke Yan King dan berkata. Baiklah. Setelah ragu-ragu sejenak, Yan King setuju. Aku tidak akan pergi. King kecil, Kamu harus tampil bagus. Sue Yan berkata sambil tersenyum, Terlihat sangat dalam. Karena keputusannya dan demi keselamatannya, Samsara pun tetap tinggal dan merelakan kesempatan yang menjadi miliknya. Jelas sekali bahwa di dunianya, Sue Yan telah menjadi satu-satunya dunianya. Hidupnya, Demi gadis yang dicintainya, Dia akan menyerahkan segalanya. Biarpun itu adalah warisan sage agung, Dia tidak akan ragu untuk menyerahkannya. Di dunia ini, Tidak banyak orang yang bisa melakukan ini demi cinta. Yan King tidak memaksakan keputusan mereka. Bagaimanapun, Sue Yan adalah seorang guru surgawi, Jadi dia bisa melihat lebih banyak hal daripada orang biasa. Terlebih lagi, Kekuatan bukanlah keahliannya. Kemudian, Feng Hao memutuskan bahwa Arnold akan menjadi yang kedua Dan dia akan menjadi yang terakhir. Segera, Giliran Yan King. Setelah menyapa Feng Hao, Dia berjalan ke lorong yang gelap gulita sendirian. Dalam waktu kurang dari lima menit, Dia melewati arai seratus boneka, Satu atau dua menit lebih cepat dari orang suci nefrite. Keuntungan dari elemen petir sudah jelas. Kemudian, Orang suci biduk bergegas masuk dengan tidak sabar. Saat itu, Feng Hao dan Arnold sedang mengobrol dengan gembira. Melihat betapa lugasnya Feng Hao tanpa basa-basi, Arnold menceritakan semua yang dia tahu. Tak lama kemudian, Keduanya saling memanggil saudara. Saudaraku, Aku pergi dulu. Arnold menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao dan berkata dengan suara rendah teredam. Baiklah. Feng Hao menganggup dan mengawasinya berjalan ke lorong yang gelap gulita sebelum dia menghela nafas lega. Dari Arnold, Dia belajar banyak informasi tentang ras barbar. Misalnya, Dengan basis budidaya Arnold, Dia seharusnya mampu memenangkan kompetisi besar seratus ras kali ini. Namun, Dia bertemu dengan anggota klan kura-kura hitam, Itulah sebabnya dia tersingkir. Hal ini membuat Feng Hao menghela nafas lega. Kalau tidak, Dengan sein fisik yang diperoleh Arnold, akan sangat menakutkan jika dia tidak bisa masuk sepuluh besar. Faktanya, Tidak banyak orang yang perlu mengaktifkan bakatnya di setiap kompetisi. Itu karena air suci di kolam dewa binatang juga sangat membantu orang-orang di bawah alam Raja Beladiri untuk melunakkan tubuh mereka. Sedangkan bagi mereka yang berada di atas alam Raja Beladiri, Menempat tubuh mereka pada dasarnya tidak ada gunanya karena Raja Beladiri fokus pada pemurnian darah mereka. Apalagi Arnold sudah tiga kali masuk sepuluh besar. Itu karena dia telah dibersihkan oleh air suci di kolam dewa binatang sebanyak tiga kali sehingga dia bisa bersaing dengan sein fisik yang diperoleh. Saya harus bekerja keras dan mencoba mengikuti perlombaan barbar dalam waktu dua tahun. Feng Hao sudah mengambil keputusan. Perjalanan keras barbar sangat diperlukan. Jika dia bisa mengaktifkan kekuatan, pertahanan, dan bakat void readingnya dengan sempurna, dia akan mampu menaklukkan dunia. 647 Segera, giliran Feng Hao, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Sueyan dan Samsara, dia melangkah ke terowongan yang gelap gulita. Apa yang harus saya lakukan? Melihat terowongan yang gelap gulita, Samsara bertanya dengan samar. Jika dia berhasil mengatasi bencana ini, pergilah ke kota Kunonefrite dan tunggu dia. Mungkin dia membutuhkan bantuanmu di sana. Mata Sueyan seperti lautan bintang yang luas, suaranya halus, seperti suara dewa. Kota Kunonefrite Samsara bergumam pelan, menatap gadis pendiam di sampingnya, matanya dipenuhi tekat. Begitu dia melangkah ke dalam terowongan, pemandangan di depannya berubah secara dramatis. Ini adalah kotak melingkar yang terbuat dari batu biru. Di dalamnya, ada seratus boneka yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Di sisi lain alun-alun batu biru, ada pintu terang. Jelas sekali, seseorang harus melewati arai seratus boneka untuk sampai ke sisi lain. Feng Hao berpikir untuk menggunakan eti real steps, tetapi ruang di sana sepertinya ada yang salah dengannya. Tampaknya itu adalah ruang independen, dan eti real steps tidak dapat digunakan sama sekali. Mungkin karena budidaya Feng Hao terlalu rendah, atau mungkin bakatnya dalam langkah eti real tidak cukup sempurna. Lengan kilin. Tanpa ragu sedikitpun, lengan kilin Feng Hao muncul dengan satu pikiran. Heh. Dengan geraman teredam, aura kekerasan berputar di sekujur tubuhnya. Tubuhnya sedikit berjongkok, seperti binatang buas yang dilepaskan dari kandangnya, dan dia menyerbu ke dalam arai seratus boneka. Mengangkat lengan kilinnya, dia dengan kejam menghantamkannya ke boneka terdekat. Bam! Seolah-olah dia telah menabrak batu padat, suara gemuruh yang keras meledak. Kekuatan yang mulia bela diri alam kedua meledak, membuat boneka itu terbang menjauh. Ia mendarat di kejauhan dan tergeletak tak bergerak. Anehnya, wayang tersebut masih dalam kondisi sempurna. Itu tidak rusak atau patah. Masing-masing dari mereka berada di puncak yang mulia bela diri alam pertama. Setelah menerima beberapa pukulan dari boneka-boneka itu, Feng Hao memahami kekuatan mereka seperti punggung tangannya. Hanya petapa pertarungan surga yang bisa mendapatkan puncak leluhur bela diri untuk melewati formasi boneka dari seratus kehormatan bela diri pangkat pertama. Bang Bang! Petik 2 Dalam susunan boneka, Feng Hao menampilkan potensi penuh dari empat kekuatan gerakan harimau. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan eliksir esensi tertinggi di tubuhnya dan kekuatannya berlipat ganda. Dia sekarang berada di puncak realm martial honorable realm kedua. Secara alami, dia tidak merasakan terlalu banyak tekanan ketika berhadapan dengan boneka realm martial honorable realm pertama ini. Dalam sekejap, boneka-boneka itu terlempar kemana-mana. Kemanapun lengan kilin Feng Hao pergi, ia tak terkalahkan. Sekitar empat menit kemudian, seratus boneka tersebar di mana-mana. Feng Hao menarik lengan kilinnya dan dengan tenang berjalan melewati pintu yang terang. Dia sudah berada di dalam pagoda perunggu hijau. Cahaya aneh berkedip-kedip di dalam dan menyala terang. Pesona kuno yang samar tertinggal di udara, memancarkan aura kuno dan sunyi yang menggerakkan hati seseorang. Putra Suci Nefrite, Putra Suci Biduk, dan Putra Suci Mang Utara berdiri di samping. Para murid dari tiga keluarga tersembunyi juga berdiri di sana. Bahkan bayangan setan darah pun ada di sana. Mereka semua memasang ekspresi serius dan mata mereka berkedip karena ragu. Apa yang salah? Feng Hao bertanya pada Yan King. Lihat ke sana. Wajah cantik Yan King juga serius saat dia menunjuk ke sebuah tablet batu tidak jauh dari sana. Dengan berani menerobos sembilan surga. Surga pertama mengalahkan binatang buas alam terhormat bela diri pertama. Surga kedua mengalahkan binatang buas alam terhormat bela diri pertama. Petik dua titik titik petik dua. Surga kedelapan mengalahkan binatang buas alam terhormat bela diri alam keempat. Surga kesembilan mengalahkan binatang buas alam terhormat bela diri alam keempat. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memilih. Jika kamu mengalahkan binatang buas pada level itu, kamu akan menerima hadiah pada level itu. Jika kamu gagal, kamu akan mati. Tidak mungkin. Mata Feng Hao membelalak. Dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini masih menunggu di sana dengan tenang. Dengan berani menerobos sembilan surga. Jika mereka kembali ke budidaya normal, ini tidak akan memberikan banyak tekanan pada orang-orang yang hadir. Namun, budidaya mereka telah ditekan hingga puncak alam marsial leluhur. Bagaimana mereka bisa bertarung melawan binatang buas alam terhormat bela diri keempat di sembilan surga? Kita harus tahu bahwa ketika mereka berada di labirin, binatang gajah singa, yang berada di tingkat pertama dari peringkat keempat alam kehormatan bela diri, telah menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Jika bukan karena pukulan keras Feng Hao yang menembus pertahanannya, semua orang pasti terjebak di sana. Sekarang, sudah jelas bahwa jika mereka ingin mendapatkan warisan sage agung, mereka harus menantang sembilan surga. Jika tidak, mereka hanya akan dapat memperoleh beberapa harta langka atau harta spiritual. Pantas saja ada tubuh suci bawaan yang mati di makam kuno pertarungan surga. Feng Hao tiba-tiba menyadari ketika dia melihat pengaturan tahap ketiga. Bahkan putra suci Nefrite tidak akan mampu bertarung melawan binatang buas alam terhormat bela diri alam keempat. Dengan kata lain, kematian adalah satu-satunya pilihan. Dan sekarang, semua orang akhirnya mengerti mengapa makam kuno pertarungan surga tidak pernah memiliki pewaris sejak era kesunyian. Karena tidak ada yang bisa memenuhi persyaratan grit sage. Alam keempat, alam terhormat bela diri, alam ketiga. Feng Hao sedikit mengernyit dan mulai mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hatinya. Dengan perlindungan formasi kura-kura hitam, dia seharusnya mampu menahan satu atau dua serangan dari binatang buas alam terhormat puncak bela diri. Namun, masalahnya sekarang adalah, bagaimana dia bisa mengalahkan binatang buas alam terhormat puncak bela diri ini. Telapak tangan yang membalik surga. Itu pasti tidak akan berhasil. Itu akan membuang banyak waktu. Selain itu, ini mungkin tidak efektif. Binatang buas terpencil ini jelas tidak seperti singa gajah dari labirin. Misinya adalah untuk menjaga lingkungan sekitar dari jejak kaki abadi, tidak pernah pergi. Adapun binatang buas di sembilan surga, misi mereka adalah membunuh siapapun yang masuk. Itulah mengapa putra suci dan plan tersembunyi sangat ragu-ragu. Bahkan Blood Demons tidak berani membuat keputusan gegabuh. Ini bukan lelucon. Begitu mereka mengambil keputusan, hanya ada dua pilihan, hidup atau mati. Mana yang lebih penting, warisan sage agung atau nyawa mereka. Mengingat bakat mereka saat ini, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk mencapai puncak. Namun, mereka tidak memiliki keberanian untuk membuat keputusan seperti itu dengan mengorbankan nyawa mereka. Oleh karena itu, bahkan Yan King secara langsung menolak alam ketujuh ke atas. Aku ingin tahu apakah aku bisa berjalan di atas kehampaan di sembilan surga. Feng Hao merasa bahwa berjalan di kehampaan seharusnya tidak menjadi masalah besar di sini. Namun, dia takut sembilan surga akan menjadi seperti arai seratus boneka dari sebelumnya, sebuah ruang kecil yang independen. Itu akan menyusahkan. Adapun untuk menembus pertahanan binatang buas itu, Feng Hao memikirkan senjata penguasa di tubuhnya, pedang pembunuh dewa. Ini adalah senjata penguasa terhebat yang ditempa oleh kaisar klan Feng dan mengandung kekuatan kaisar. Meskipun Feng Hao tidak dapat mengaktifkan kekuatan kaisar dalam senjata berdaulat dengan basis budidayanya saat ini, ketajaman pedang pembunuh dewa tidak dapat disangkal. Di dunia ini, tidak banyak hal yang bisa menghentikan ketajamannya. Adapun untuk mengungkap senjata berdaulat. Siapa yang mengetahuinya di makam kuno pertempuran surga? Oleh karena itu, jika dia bisa berjalan di atas kehampaan di sembilan surga, maka binatang buas tingkat tiga dari alam terhormat bela diri tingkat empat tidak akan menjadi ancaman yang terlalu besar baginya. 648 Seiring berjalannya waktu, putra suci lainnya dan murid elit dari klan tersembunyi melewati arai seratus boneka dan tiba di pagoda perunggu hijau. Wajah mereka menjadi gelap ketika melihat loh batu itu. Mereka sekarang mengerti bahwa apa yang diinginkan oleh sage agung bukanlah seseorang yang beruntung, tetapi seseorang yang tak tertandingi di dunia. Aura suci menekan kultivasi semua orang hingga ke puncak alam leluhur bela diri. Bahkan putra suci nefrite dengan tubuh ketuhanan matahari paling banyak hanya bisa menampilkan kekuatan marsial honorable tingkat kedua. Jika dia menggunakan kartu asnya, dia bisa mencapai alam kehormatan bela diri tingkat ketiga. Namun, melawan binatang buas rilem marsial honorable rilem tingkat keempat, tidak ada peluang untuk menang. Banyak orang, seperti mereka yang berdiri di atas jurang kematian, percaya bahwa mereka adalah penerus sage agung yang melawan surga. Semua orang percaya bahwa mereka adalah kandidat yang paling menjanjikan. Namun, mereka tidak pernah memikirkannya atau bertanya pada diri sendiri apakah mereka memenuhi syarat untuk melakukannya. Mengapa grit sage harus mewariskan keterampilan tempur tertinggi kepada mereka. Manusia buta, hanya ketika dihadapkan pada kenyataan barulah mereka menyadari betapa kecilnya mereka. Mereka bahkan tidak bisa turun ke jurang kematian, bahkan tidak bisa mengalahkan binatang buas di labirin, bahkan tidak bisa melewati arai seratus boneka, dan bahkan tidak bisa melewati seluruh level. Hak apa yang mereka miliki? Saat itu, sage agung telah melawan kaisar agung tanpa mati sebagai seorang sage. Betapa menantangnya hal itu, dibandingkan dengan kekuatan kaisar, apa yang disebut kesulitan ini tidak berarti apa-apa. Bukan suatu kebetulan bahwa dia selamat. Itu adalah kekuatannya, kultifasinya yang luar biasa, dan tekadnya untuk melawan surga. Di dunia ini, dialah satu-satunya yang berani menyatakan perang terhadap dunia, melawan surga. Saya akan mencoba surga ke-7. Wajah menawan Yan King dipenuhi dengan kehatian-hatian, matanya dipenuhi keinginan untuk bertarung. Dia terlahir dengan fisik atribut guntur, dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Dengan karakteristik atribut guntur, dia akan memiliki keuntungan besar melawan siapapun. Ditambah dengan kartu truf yang dia miliki, dia yakin bahwa dia bisa melawan binatang buas rilem martial honorable rilem tingkat keempat. Karena itu, ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, putra suci nefrite, bayangan setan darah, dan para murid elit dari klan tersembunyi semuanya memandangnya dengan kaget. Surga ke-7. Feng Hao sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu harus melakukan yang terbaik. Kembali ke kota Yulan, Yan King mampu bertarung melawan seorang martial grandmaster meskipun dia hanya seorang artis bela diri. Ini cukup membuktikan bahwa bakatnya luar biasa. Adapun kekuatannya, Feng Hao tidak terlalu khawatir. Gadis ini tidak gegabuh seperti yang terlihat. Dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Saya memilih surga ke-6. Arnold berbicara dengan suara rendah dan teredam, jelas ingin mencobanya. Setelah dibersihkan oleh air suci dari kolam dewa binatang sebanyak tiga kali, fisik dan bakatnya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bagaimana denganmu? Yan King bertanya pada Feng Hao. Aku, he he, lapisan surgawi ke-4, satu lapisan lagi tidak ada bedanya. Feng Hao tersenyum ringan dan berkata dengan riang, seolah-olah dia sudah menyerah pada warisan sage agung. Dia sangat optimis. Memang benar, dari sudut pandang penonton, meskipun dia aneh, kekuatannya secara keseluruhan berada di sekitar marsial honorable tingkat kedua. Meskipun sky flipping palem kuat, namun tidak ada gunanya melawan binatang buas yang masih hidup. Ketiganya semuanya luar biasa, tidak ada yang berani meremehkan mereka saat mereka berdiri sendiri. Pemimpin aliansi, bagaimana denganmu? Putra suci Beimang bertanya kepada putra suci Nefrite dengan senyum ramah. Surga ke-7 Tubuh putra suci Nefrite melonjak dengan energi ilahi, menyilaukan seperti matahari. Dia melangkah maju, langsung menuju tangga pagoda perunggu hijau. Dia memiliki tubuh ilahi dan dapat memandang rendah dunia setelah selesai dibangun. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk melawan binatang buas alam kehormatan bela diri ke-4. Dia telah memilih surga ke-7, yang menunjukkan bahwa dia masih memiliki beberapa kartu truf tersembunyi yang belum dia gunakan. Kartu truf semacam ini biasanya digunakan untuk menyelamatkan nyawanya dan tidak akan mudah terungkap. Kalau tidak, itu bukan kartu truf. Tentu saja, tidak ada kemungkinan hal itu akan terungkap di pagoda perunggu hijau, jadi dia tidak ragu untuk menggunakannya. Orang ini, Alice Feng Hao sedikit berkerut. Setelah beberapa saat, niat bertarung yang membara muncul di matanya. Jadi bagaimana jika dia memiliki tubuh ilahi? Dia memiliki ilusionari marsial, imperial weapon, talenta kekuatan, talenta pertahanan, dan teknik void trading. Salah satu dari ini bisa menutup kesenjangan di antara keduanya. Setelah itu, orang suci biduk dan orang suci mang utara memilih surga ke-6, dan tiga murid lainnya dari keluarga bangsawan tersembunyi juga memilih surga ke-6. Orang-orang suci lainnya dan murid elit yang tersisa dari keluarga bangsawan tersembunyi semuanya memilih surga ke-5. Adapun yang lainnya, mereka semua memilih level pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada yang mencoba pamer. Bagaimanapun juga, insiden dengan aray seratus boneka memberitahu mereka bahwa Sage Perang Surga bukanlah orang yang penyanyang. Ratusan orang telah tewas dalam aray seratus boneka begitu saja. Kejadian ini merupakan peringatan bagi mereka. Bayangan Blutfinn tidak mengucapkan sepatah kata pun dan diam-diam berjalan menuju tangga. Tidak ada yang tahu lantai mana yang akan dia tantang. Ayo pergi. Melihat semua orang telah menaiki tangga atau langsung memasuki pintu gelap gulita di lantai pertama, Feng Hao tersenyum tipis dan menaiki tangga bersama Yan King dan Arnold. Ketika mereka sampai di lantai empat, Feng Hao tidak memasuki pintu. Feng Hao, kamu. Yan King sedikit mengernyit dan menatapnya dengan cemas. Hei hei, aku hanya akan naik untuk melihat-lihat. Apa menurutmu aku ini orang yang ingin pamer? Feng Hao bertanya sambil tersenyum, yang membuat Yan King tidak bisa membantah. Memang benar, sepengetahuannya, Feng Hao tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakini, seperti di hutan hilang. Oleh karena itu, Feng Hao dan mereka berdua terus berjalan. Ketika mereka mencapai surga ke-6, Arnold menyapa mereka dan berjalan menuju pintu yang gelap gulita. Saat ini, hanya Yan King dan Feng Hao yang tersisa di tangga. Mereka tidak berbicara sampai mencapai pintu lantai 7. Anda. Yan King memiringkan kepalanya dan terlihat sedikit bingung. Akhirnya, dia menggigit bibirnya dan berkata, kamu harus hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke pintu yang gelap gulita. Jadi, mereka masih mengetahuinya. Feng Hao tertawa pahit dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Ketika dia sekali lagi melangkah ke langkah ke-8, ekspresinya menjadi sangat hati-hati. Sepasang matanya yang hitam pekat terbakar oleh keinginan yang membara untuk bertarung. Dia bertekad untuk mendapatkan warisan The Great Sage. Jika dia bisa mendapatkan warisan dari Sage Agung terkuat di era Purbakala, dia akan memiliki kartu truf yang melampaui para orang suci itu. Yang paling tidak dia miliki saat ini adalah teknik bela diri. Dia tidak berhenti di sepanjang jalan dan langsung berjalan ke lantai paling atas. Di pintu, sesosok tubuh berwarna merah darah berdiri di sana, sepasang mata merah menatap lurus ke pintu yang gelap gulita. Bayangan setan darah, kenapa dia ada di sini? Feng Hao tertegun dan menghentikan langkahnya. Bayangan setan darah sepertinya juga memperhatikan Feng Hao. Dia menarik nafas dalam-dalam, melirik Feng Hao, dan berjalan. Dia masih belum memilih lantai 9. 649. Di bawah kesadaran Feng Hao, bayangan iblis darah masuk ke pintu lantai 8. Dia sebenarnya. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka bayangan Blutfinn adalah orang yang paling banyak bersembunyi di antara mereka. Dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk menantang lantai 8. Ini berarti bahwa kartu asnya bahkan lebih hebat daripada tubuh ilahi matahari putra suci nefrit. Orang yang aneh dan kuat. Mata Feng Hao sedikit menyipit saat dia menenangkan emosinya yang agak berfluktuasi. Dia perlahan berjalan ke depan pintu yang gelap gulita dan menarik nafas dalam-dalam. Seluruh tubuhnya tersulut dengan semangat juang yang melonjak saat dia melangkah masuk. Gelombang perasaan halus lainnya, seolah-olah dia sedang menaiki awan. Setelah beberapa saat, dia mendarat di tanah yang kokoh. Tanah di bawah kakinya sangat panas, dan gelombang panas menyapu dirinya. Apa yang menyambut matanya adalah gurun kuning yang luas dan bersahaja. Matahari menggantung tinggi di langit, dan setiap butiran pasir berkilau, memantulkan cahaya kemasan. Lampu merah dan panas yang meningkat menyebabkan penglihatan Feng Hao menjadi sedikit terdistorsi. Sebelum Feng Hao bisa melihatnya dengan baik, rasa bahaya muncul di hatinya, membuat rambutnya berdiri tegak. Hidungnya juga mencium bau amis. Astaga! Tanpa ragu sedikit pun, Feng Hao maju selangkah. Tubuhnya muncul seratus meter jauhnya di langit. Seekor binatang buas terpencil seperti kalajengking sepanjang 30 meter muncul dari pasir kuning tempat dia berdiri sebelumnya. Sepasang matanya yang bersinar menatap Feng Hao, yang berada jauh di langit. Ekspresi keraguan muncul di matanya, seolah bertanya-tanya mengapa mangsanya tiba-tiba menghilang. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi cangkang tebal. Warnanya gelap dan mengkilap, seolah terbuat dari besi dan tembaga. Itu memantulkan cahaya yang kuat, menyilaukan dan menyakitkan. Sepasang penjepit besarnya panjangnya lebih dari 10 meter. Di penjepit, cahaya dingin berkedip-kedip, menyapu pikiran seseorang. Feng Hao tidak ragu bahwa penjepit ini dapat dengan mudah merobeknya menjadi dua bagian. Masing-masing dari delapan kakinya panjangnya lebih dari 10 meter, seperti delapan bilah baja, bersinar dengan cahaya dingin. Bagian yang paling menakutkan adalah kait di ekornya yang panjangnya 20 meter. Itu seperti sabit malaikat maut. Warnanya hitam pekat dan memancarkan aura hitam. Sekilas saja akan membuat hati orang bergetar. Desir. Delapan kakinya bergerak cepat, berubah menjadi kabur. Ekornya yang panjangnya 20 meter secepat kilat, bersiul di udara saat mengayun ke arah dada Feng Hao. Desir. Feng Hao mengambil langkah ke samping dan berjalan di udara. Dia bergerak 100 meter lagi ke samping dan menghindari serangan fatal ini. Melihat kala jengking hitam yang seperti dewa ganas, dahinya berkeringat dingin, dan telapak tangannya basah. Sedikit kelegaan muncul di matanya. Untungnya, dia bisa berjalan di udara. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa selamat dari dua serangan tadi. Desir. 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 Serangan kala jengking hitam itu gagal, sehingga meledak lagi. Tubuhnya seperti kilat, dan ekornya yang panjang terayun ke arah Feng Hao. Setiap gerakan berakibat fatal. Desir. Desir. Feng Hao terus berjalan di udara, menghindari serangan kala jengking hitam berulang kali, dan mulai menjauh. Dia bergerak tanpa jejak, 100 meter dalam satu langkah. Kala jengking hitam tidak bisa menangkap jejak Feng Hao secara akurat, sehingga hanya bisa terus bergerak dan mengejar dengan gila-gilaan. Pemandangan itu dipenuhi pasir kuning, dan gurun yang awalnya datar menjadi berantakan. Feng Hao sudah menyesuaikan diri dari kepanikan awal, dan matanya tenang. Saat ini, dia sudah menjauh dari kala jengking hitam sejauh 3 hingga 400 meter, yang dianggap sangat aman. Pedang Pembunuh Dewa. Dengan pikiran, senjata kaisar di pusaran esensi bela diri dipanggil, dan langsung muncul di tangan kanan Feng Hao. Aura kaisar berkedip-kedip, beriak dengan aura yang bisa mencuri pikiran seseorang. Bahkan kala jengking hitam yang mengejar Feng Hao di bawah pun terkejut. Melihat Pedang Pembunuh Dewa, matanya dipenuhi ketakutan. Of! Of! Pedang Pembunuh Dewa sedikit bergetar, mengeluarkan serangkaian suara nyaring. Aura kaisar yang samar menyebar, seolah-olah mengumumkan keberadaannya kepada dunia. Itu adalah senjata kaisar, dan telah lama memperoleh kecerdasan. Itu mewakili ekstrim, dan tidak mengizinkan siapapun atau apapun mengabaikan keberadaannya. Tapi sekarang, Feng Hao tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya. Mencicit. Saat kala jengking hitam hendak mundur, sepertinya dia memikirkan sesuatu. Tubuhnya bergetar tanpa bekas, dan ia membuka mulutnya yang bau. Suara yang menusuk telinga keluar dari mulutnya, dan matanya menunjukkan kilatan yang tajam. Delapan kakinya berubah menjadi bayangan, dan ia bergerak dengan cepat. Ekornya yang panjangnya puluhan meter bersiul, dan suara tajamnya menembus udara, mencuri pikiran orang. Heh. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Ketika kala jengking hitam berada sekitar 100 meter jauhnya, matanya bersinar. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan detik berikutnya, dia muncul di sisi kiri kala jengking hitam. Pedang pembunuh dewa di tangannya menebas salah satu kaki kala jengking hitam tanpa ragu-ragu. Meninggal dunia. Sama seperti memotong tahu, tidak ada hambatan. Kaki panjang kala jengking hitam langsung terlempar, dan bau busuk darah kotor muncrat. Tingginya lebih dari 10 meter. Astaga. Feng Hao tidak menghargai kesuksesannya. Sambil memegang tanduk naga di satu tangan, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan muncul beberapa ratus meter di langit. Mencicit-mencicit. Pekikan yang menusuk telinga terdengar terus-menerus. Dengan salah satu kakinya dipotong, kala jengking hitam itu sepertinya sudah gila. Tujuh kakinya yang tersisa, sepasang penjepit, dan ekor yang panjang seperti 10 bilah baja. Mereka dengan gila-gilaan menebas ke segala arah, menciptakan bekas luka yang dalam di gurun sekitarnya. Benar-benar berantakan. Fiuh. Melihat kala jengking hitam yang berjuang keras di bawah, Feng Hao menghela nafas ringan. Jika dia memiliki sedikit keserakahan sekarang, dia pasti sudah terbunuh di tempat sekarang. Robek. Robek. Mata ungunya berbinar. Dia bisa melihat jejak pergerakan kala jengking hitam dengan lebih jelas. Dia mencari celah dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Mencicit. Kala jengking hitam dengan cepat menemukan Feng Hao di langit. Dalam sekejap, matanya menjadi merah, dan ia mengeluarkan pekikan yang memekatkan telinga. Tujuh kakinya yang panjang sepertinya dilengkapi dengan pegas, dan dengan tendangan yang kuat, ia melompat tinggi ke langit. Dengan suara siulan yang tajam, ia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, menerkam ke arah Feng Hao. Cahaya dingin menyala, dan ia bersumpah akan menebasnya dengan penjepitnya. Feng Hao tidak terburu-buru untuk sukses. Mata ungunya terus mengelak, mencari peluang yang tepat untuk bergerak. Budidaya kala jengking hitam berada di alam kehormatan bela diri level 4 level 3. Ditambah dengan cangkangnya yang tidak bisa ditembus dan racunnya yang mematikan, ia adalah eksistensi terkemuka di antara binatang mengerikan alam kehormatan puncak. Jika Putra Suci Nefrite memilih tingkat ke-9, dia akan jatuh juga. Jangan bilang kalau Sage Agung hanya memilih direbis yang terbaik. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Yan Qing. Meninggal dunia. Dalam sepersekian detik, cahaya dingin melintas dan menembus jubah di depan dada Feng Hao, mengeluarkan beberapa tetes darah. Dia tidak berani diganggu lagi, dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi kala jengking hitam di hadapannya. 650. Astaga. Cahaya dingin melintas, dan kepala mengerikan terlempar ke udara. Darah hitam dan bau menyembur keluar, dan penjepit panjang yang melambai berhenti. Tubuh yang panjangnya puluhan meter itu jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan awan debu. Fiuh. Melihat kala jengking hitam yang tidak bergerak, Feng Hao menghela nafas panjang. Mata ungunya mengamati tubuh kala jengking hitam yang sangat rusak. Setelah memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan, dia turun dan mendekati sisi kepala yang mengerikan itu. Dia memegang pedang pembunuh dewa dan menebasnya, dan kepala yang keras itu langsung dipotong menjadi dua. Kristal ajaib hitam pekat meluncur, dan dengan kekuatan isap, Feng Hao memegangnya di tangannya. Merasakan kristal ajaib panas terik di tangannya, bibir Feng Hao sedikit melengkung. Penghargaan atas pembunuhan kala jengking hitam kali ini adalah karena pedang pembunuh dewa. Jika bukan karena ketajamannya yang tiada taraf, Feng Hao tidak akan mampu menembus pertahanan kala jengking hitam. Desis. Petik 2. Seolah merasakan pikiran Feng Hao, pedang pembunuh dewa sedikit bergetar, dan mengeluarkan suara yang tajam, seolah-olah mendapat pujian dari Feng Hao. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Apakah itu cukup? Feng Hao memujinya tanpa daya, dan pedang pembunuh dewa terdiam. Berdengung. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara mendengung bergema di seluruh langit dan bumi. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi dan aura luas perlahan menyebar, menyebabkan wajah Feng Hao yang awalnya santai berubah serius sekali lagi. Astaga! Dengan suara yang menusuk, ruang yang terdistorsi secara alami terbuka, dan sesosok tubuh tua keluar dari kegelapan. Orang tua itu mengenakan jubah longgar. Rambut dan janggutnya semuanya putih, dan alisnya seperti dua senjata suci yang tiada taranya, memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya terang, seperti dua bintang, dalam tanpa batas, melahap jiwa seseorang. Wajahnya dingin, dan auranya tak tertandingi. Dia seperti dewa yang datang dari zaman kuno. Kemanapun dia lewat, tanahnya tenggelam, dan tanahnya sangat gelap sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Langit bergetar, dan suara gemuruh tak henti-hentinya. Kekuatannya menyebabkan orang tanpa sadar merasakan dorongan untuk berlutut dan menyembahnya. K.K. Seluruh tubuh Feng Hao bergetar. Bahunya terasa seperti ditekan oleh ratusan ribu gunung. Tulangnya retak, dan seluruh tubuhnya terasa seperti akan hancur. Matanya dipenuhi ketakutan. Mungkinkah? Sage Agung. Hati Feng Hao bergetar saat dia melihat lelaki tua itu berjalan perlahan. Orang tua ini dikenal sebagai orang terkuat di zaman kuno, dan dia juga satu-satunya orang yang tercatat dalam buku sejarah yang bertahan hidup setelah menerima pukulan dari Kaisar Agung. Sage Agung tidak mengatakan apapun. Dia menatap Feng Hao dengan dingin, perlahan mengangkat lengannya, dan menunjuk satu jari. Tiba-tiba, battle wheel yang tak terbatas menyapu dengan liar seperti gelombang yang mengamuk. Langit menjadi gelap, dan gurun yang terik di sekitarnya bagaikan gletser, dingin menusuk. Mati. Suara acuh tak acuh dan tanpa emosi terdengar dari mulut petapa perang surga. Dengan satu ujung jarinya, niat bertarung yang kuat meledak, menyebabkan tanah hancur dan runtuh. Niat bertarung tanpa batas diarahkan pada Feng Hao. Ini bukan ilusi. Merasakan tulangnya berubah bentuk di bawah tekanan battle wheel, Feng Hao terkejut. Kekuatan jari sudah mendekat. Lengan kilin. Sambil berpikir, lengan kilin muncul dalam sekejap. Dia memegang Soverein Weapon di tangannya, dan matanya terbakar oleh battle wheel seperti dua api yang mengerikan. Dia menegakkan punggungnya, dan battle wheel yang tak terbatas meledak. Bertarung. Jika dia mundur, dia akan mati. Tidak mungkin dia bisa lepas dari tangan sage agung yang hampir seperti dewa ini. Jadi, satu-satunya cara adalah bertarung. Bahkan jika dia mati, dia akan bertarung. Tebasan Guntur. Feng Hao mengerahkan semua energi yang dia bisa dan memadatkannya dengan battle wheel yang mengamuk di dalam hatinya. Dia mengerahkan serangan terkuatnya untuk menemui jari yang menghancurkan bumi. Bahkan jika dia mati, dia bersedia melakukannya. Gemuruh. Kekuatan tak terbatas saling bertabrakan seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Kehendak pertempuran sage agung yang tak tertandingi secara langsung menghancurkan serangan Feng Hao. Gempa susulan tidak berhenti, dan langsung melanda Feng Hao. Apakah aku akan mati? Pertempuran akan tersapu. Feng Hao bisa merasakan tubuhnya retak, dan tulangnya hancur. Kemudian, matanya berbinar. He he. Tawa lembut terdengar di telinga Feng Hao. Dia sedikit terkejut, lalu membuka matanya. Segala sesuatu di depannya membuatnya terdiam. Di antara pegunungan tinggi dan air yang mengalir, kabut masih tertinggal, dan berbagai jenis pohon dan bunga kuno menghiasi tempat itu. Sebuah pavilion antik terletak di sebelah air terjun yang tampak seperti sembilan surga. Di dalamnya, seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut duduk di sana, dengan santai menyeruput teh di tangannya. Ada ekspresi kepuasan di antara alisnya. Orang ini adalah lelaki tua yang baru saja muncul di gurun pasir, orang yang diduga adalah sage agung. Kemarilah. Orang tua itu melirik Feng Hao dan melambai padanya. Baiklah. Feng Hao sangat senang. Dia segera berjalan mendekat, berdiri di depan lelaki tua itu, dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Junior Feng Hao menyapa senior warski. Feng Hao. Degrit sage menyipitkan matanya dan menatap Feng Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki. Matanya seperti sepasang mata surgawi yang bisa melihat segala sesuatu. Lumayan, enak. Potensimu adalah yang tertinggi yang pernah kulihat. Dia menganggup puas. Junior malu. Saya masih harus berterima kasih kepada senior karena menahan diri. Feng Hao memiliki senyum pahit di wajahnya dan kata-katanya pahit. Jika sage agung pejuang surga tidak menahan diri, jari itu sudah cukup untuk melenyapkan jiwanya. Masih memanggilku senior. Sage agung mengangkat alisnya. Hah. Feng Hao sedikit terkejut dan kemudian dia sangat gembira. Menguasai. Iya. Degrit sage menganggup puas dan menunjuk ke kursi batu di depannya. Duduk dan bicara. Iya. Wajah Feng Hao dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menekan tubuhnya yang gemetar dan duduk. Haha bagus. Kekuatan, pertahanan, dan niat bertarungnya adalah yang terbaik. Potensi seperti itu tidak kalah dengan potensi saya di masa lalu. Mata sage agung berbinar. Semakin dia memandang pemuda itu, semakin dia merasa puas. Nak, tahukah kamu sudah berapa tahun aku menunggumu menjadi penerusku? Aku tidak tahu. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia hanya mendengar dari Yan King bahwa sage agung ini berasal dari era purbakala. Mengenai berapa lama tepatnya, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Aku sudah menunggu selama 16,72 juta tahun untuk menemukan seseorang yang bisa mewarisi seni pertarungan surga milikku. Kata sage agung perlahan dengan wajah penuh emosi. Sejak dia masih hidup, dia berencana mencari seseorang untuk mewariskan seni pertarungan surga miliknya. Namun, dia belum pernah bertemu orang yang cocok. Karena itu, dia menguatkan hatinya dan menempa segala sesuatu di makam kuno pertarungan surga, semua demi menemukan penerus yang cocok untuk mewarisi warisannya. terima kasih telah menonton!